Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan aku Matt Bantol Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan tetap selalu senantiasa sehat Walafiat Dilancarkan rejikinya Dan tetap selalu dadangin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Masih dengan berita terkini Yaitu tentang Pembunuhan Fina dan Eki Dimana setelah Peggy bebas Dari penjara Maka beliau Para pengacaran dan juga Polisi tetap Akan mengusut siapa Pembunuh dari Eki dan Fina Dan tentunya Mungkin dari mereka Bertanya-tanya kira-kira siapa sih Otak membunuhnya sebenarnya Tentu saja Seduruh netizen Indonesia Akan tetap untuk mengusut Dan mencari informasi Siapa pelaku Daripada pembunuhan Fina Dan Eki Contohnya seperti video ini Dimana disini diperlihatkan Daripada profil Dari Eki Peggy Siapa kan Eki Peggy itu Nah disini Dia tinggal di Cianjur Dari Cirebon Kalau melihat dari ini Kita lihat bahwa saja Sebetulnya si Egi Peggy ini adalah Asli daripada orang Cirebon Mungkin demi menghindari masalah Maka Ciregi Peggy ini Relak untuk pindah ortu Bisa jadi menikian Makanya Makanya Akannya Aktenya Ijasanya Semuanya Dikimbang Tapi kenapa Waktu ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi Apakah pernah ke Cirebon Dia bilang Tidak pernah ke Cirebon Itu saja sudah tidak masuk akal Bagaimana menurut Anda Next Lanjutkan video selanjutnya Indonesia sedang krisis akal sehat Ternyata Otak pelaku pembunuhan Vina Adalah Ayah Eki Gak ada yang mustahil Jika itu sudah menyangkut narkoba Apalagi Setelah Mengkonsumsinya Ini alasannya Baik Terima kasih Inilah yang perlu Kami jelaskan Supaya tidak simpang siur Nanti Pemerintah di media Bahwa Ketika Klin kami ditangkap Sebelum kami Ditunjuk sebagai Kuasa hukum Oleh Orang saya Daripada alamakum Namanya Rudiana Waktu itu Dia bertugas Disat narkoba Ores Kota Cirebon Itu tidak diserahkan Ke unit reskrim Tetapi Dibawa ke kantornya dia Ke ruangannya dia Di Unit narkoba Maka disanalah Mereka Diperlakukan Tidak menunisya Wih Dipukulin Dengan berbagai cara Dengan tuduhan-tuduhan Seolah-olah mereka Melakukan pembunuhan Dan secara gamblang Bisa dilihat Di berbagai media Ada foto-foto Mereka yang sudah Babak Karena mereka tidak Tahan Siksaan yang dilakukan Oleh kepolisian Raksud Tirebon Kota Akhirnya mereka pasrah Dengan kondisi apapun Asalkan mereka Tidak disiswa lagi Itu Kira-kira Awal daripada Sejarahnya Kasus kepergian Vina dan Eki Terus menjadi Trending topik Bahkan nama Ibtu Rudiana Ayah Eki Ikut terseret Dalam lingkaran Masalah tersebut Diungkap oleh Sosok wanita Yang bernama Widia Kepergian Vina dan Eki Terjadi Dilatar belakang Di latar belakang ini Oleh kasus Selain Yakni Kasus Barang Harap Mudah-mudahan Gendut Si Gendut itu Seorang oknum Polisi itu Bisa membuka Suara Jangan kerjasama Dengan Ibtu Rudiana Saya harap Siapa sih Gendut Semoga Oknum Polisi tersebut Bisa Memuka Kejujuran Jangan melindungi Walaupun Keponakan Atau masih Saudaranya Ya kan Banyak hal yang Janggal Ketika ditanya Wartawan Ya kan Seperti itu kan Kasus Ini Makin mencuat Tapi kok Kapolri juga Enggak unjuktari Tentang penanganan ini Yang serius Dan Perintah Bapak Jokowi Untuk Kapolri Juga enggak kenceng Ya kan Ada apa Sebenarnya Gitu Ya Termasuk Presiden kita Jadi kendor Pengacara Yang kemarin Benar-benar Katanya Mau lapor Jangan menghalangi Itu Tapi kok sekarang Kendor Tadinya garang Kok sekarang kendor Gitu Ada apa Ini semua Ya Lama-lama Kasus yang namanya Korupsi Tenggelam Ini juga Enggak selesai Gitu Ya cobalah Bapak Kapolri Ya Unjuk taring Kek Injuk gas Nih Ya Malah ada yang Mengganti nama Ya kan Nah apa kabar tuh Keponokan kita Yang masih Ditaruna Ya Gitu Perwira tinggi Polri Minta perlindungan Kepada LPSK Lalu kita Lalu kita Minta perlindungan Kemana kita Rakyat ini Sedangkan Polri Saja Udah ketakutan Sampai minta Perlindungan Kepada LPSK Lalu Rakyat Minta perlindungan Kemana Maka Saya tidak Berlijian Kalau saya Bila Kita minta Perlindungan Kepada 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 Darat Kepada Kepada Darat Di selain Polres Cerebon Kota Terpantau Menerima Kedatangan Pejabat Propam Polri Yang Didampingi Polda Jabar Di tengah Pengusutan Kasus Kepargian Fina Dan Eki 2016 Silam Beredar Informasi Bahwa Ayah Almarhum Eki Ibtu Rudiana Tengah Diperiksa Di Polres Cerebon Kota Pada Hari Kamis 6 Juni 2024 Nah Itulah Bro Makanya Saya bilang Ciri-ciri Kasus Yang Ditunggangi Ini Tidak Selesai Udah 8 Tahun Itu Harus Sampaikan Ke Telinga Bapak Jokowi Ini Ciri-ciri Yang Namanya Kasus Yang Ditunggangi Oleh Pejabat Ditunggangi Pejabat Untuk Menyelamatkan Pejabat Sebenarnya Siapa Korbannya Anak Pejabat Agar Kenapa Seorang Yang Menangani Kasus Tersebut Terkecoh Dengan Kasus Pindinian Beramai-ramai Padahal Orang Tersebut Selalu Dekat Dengan Anak-anak Para Pejabat Itu Termasuk Dengan Geng Motor Selalu Ada Selfie Orang Tersebut Kita Bukan Mengada-ngada Jadi Masih Ingat Semuanya Masih Ingat Seorang Kombes Yang Namanya Purwanti Pada Waktu Itu Bandar Narkip Tersebut Nah Itu Bro Jadi Makanya Saya bilang Jangan Terkecoh Kalian Terkecoh Dengan Suap Menyuap Ya Inti Dari Semua Itu Hari Ini Saya Beranikan Diri Berbicara Kenapa Kita Rilis Kembali Soal Dulu Ada Bandar Yang Namanya Korbi Dizamannya SBY Lolos Pulang Ke Australia Tidak Dikenakan Hukuman Apa-apa Dari Negara Ya Kan Nah Seharusnya Isdet Kan Nah Itu Bro Itu Salah Satunya Dizaman SBY Berkembang Biaknya Bandar Bandar Ini Sampai Sekarang Udah Mendaging Udah Keenakan Ya Kan Nah Kedua Yaitu Yang Namanya Itu Rudiana Bapaknya Eki Ya Mengetahui Ini Kasus Bandar Ini Ya Maka Anaknya Jadi Sasaran Kenapa Beliau Juga Minta Kasus Itu Ditutup Sebenarnya Memang Gak Ada Kaitan Karena Anak-anak Geng Motor Itu Dibayar Tapi Kunci Salah Satunya Orang Yang Menangkap Pegi Setiawan Palsu Kemarin Salah Satunya Yang Merjengot Itu Itu Orang Suruhan Ya Orang Suruhan Itu Dijamin Kalau Saya Ya Itu Orang Suruhan Ya Orang Suruhan Yang Membayar Geng-geng Itu Dan Makanya Matanya Vina Ditutup Kenapa Agar Tidak Mengetahui Orang Tersebut Ya Kan Terus Kemudian Ada Almarhumah Iki Itu Mendengar Sebutan Nama Dia Mendengar Sebenernya Ya Dia Mendengarkan Itu Telinga Vina Juga Tau Coba Coba Ya Telinga Vina Telinga Iki Itu Tau Orang Nama Samaran Itu Namanya Pertamanya Aldo Jadi Saksi Saksi Ya Tipi Tipi Wak Awak Awak Media Yang Mau Wawancarai Teman-temannya Anak-anak Bupati Ini Percuma Mereka Berbelit-belit Ini Orang-orang Ini Menerima Sogokan Semua Dari Bandar Ibu Bapak Sogokan Dari Bandar Bahkan Saya Mengangkat Pembicaraan Ini Bahkan Saya Sendiri Terancam Mungkin Meren Ya Gitu Ya Tapi Mudah-mudahan Allah Selalu Melindungi Saya Jadi Inti Dari Jam Berapa Tadi Ya Subuh Ya Saya Ini Tanggal 1 Juni 2024 Ya Mudah-mudahan Dari Live Streaming Saya Nanti Malam Ya Di Itu Kalau ada Waktu Ya Mungkin Paling Lambat-lambatnya Saya Senin Malam Selasa Kita Rilis Di Yang Namanya Youtube Channel Saya Dagelan Politik Itu Jadi Mudah-mudahan Presiden Bisa Menguak Ini Saya Harap Kapolri Di Tahun 2010 Sampai 2016 Itu Dipanggil Kembali Yang menjadi Kapolresnya Yang menjadi Ininya Ya Memang Betul Di Geng Motor Itu Hanya Anak-anak Tongkrongan Kan Dengar Enggak Itu Kata Minah Itu Ya Kan Anak-anak Tongkrongan Bukan Geng Motor Ya Nongkrong Barang-barang Hanya Sekedar Nongkrong Nongkrong Itu Pegi Setiawan Palsu Itu Ya Itu Itulah Salah satu Kuncinya Dia tahu Tolonglah Bagi orang itu Yang saya sebutkan Itu Kita gak tahu Namanya Pokoknya Ciri-cirinya Itu Tolonglah Jujurlah Agar Kenapa Agar Yang namanya Korupsi-korupsi Kami Di negara ini Kan bisa terungkap Semua Pejabat Siapa aja Jangan Di saat-saat Hotman Paris Di saat-saat Negara kita Menangani Korupsi Besar-besaran ini Diangkat kembali Agar mengecohkan Itu Agar mengecohkan Di saat-saat Ini Kasus ini Kasus Pina ini Agar mengecohkan Yang namanya Korupsi juga Suap Menyuap Ya Kan Terus Mungkin Susnodo Aji Juga tahu Kasus ini Ya coba Coba Kala itu Kasus Orang Masalah Siapa itu Yang di pesantren Siapa itu Yang namanya Kemarin itu Yang kita Ini Kalau melihat dari Peristiwa ini Dan kejadian ini Pada saat Ketujuh Atau keberapa orang Tadi yang Katanya bercerita Bahwa mereka ditangkap Kemudian disiksa Ini benar-benar Sungguh biadab Seenaknya Mengukul Anak Yang tidak Bersalah Ingat ya Ingat Hukum Allah Lebih pedih Wahai para penyiksa Tak bersalah Para pak polisi Pak polisi Yang pada waktu itu Juga nimrum Dan tentu Ini merupakan Sebuah kejahatan Yang sangat Besar Kalau menurut saya Ingat Terutama Bapak-bapak Yang Ikut Menyuap Dan juga Membantu Orang yang Bersalah ini Untuk Bersembunyi Semuanya Sepaket menurut aku Dari atas Sampai bawah Kita bongkar Terus sampai ke atas Buhai para netizen Mari kita bongkar Jangan sampai Kasus ini Berhenti Begitu saja Jangan sampai Kasus ini Stop Kamu saya Seperti itu Karena apa Karena Kehadilan Dan kebenaran Harus betul-betul Ditegakkan Biar tidak Om dos saja Oke Teman-teman semuanya Terima kasih Sudah nonton Dari awal sampai akhir Tetap Kita usut Tuntas terus Kasus ini Dan juga Kasus-kasus yang lainnya Kemudian Sampai jumpa Next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh